bismillahirrahmanirrahim maka engkau lihat akan dia seorang murid yang benar murid yang benar jadi ada murid yang benar ada murid yang enggak benar murid yang benar itu berada pada puncak serakah serakah sangat ingin atas mengikuti ala mutabaatin nabi-nabinya jadi keinginannya penuh di dalam hatinya kepengen ngikutin nabi selalu pengen ngikutin nabi mumtasilan hal keadaannya menjungjung tinggi li'amli rabbihi bagi perintah Tuhannya warugiban dan gemar fil wa'adil karimi pada janji yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala warugiban dan lari fil wa'idil alimil waridina fil ayatil lati auratna'a pada anceman yang pedih yang datang pada ayat-ayat yang telah kami datangkan dia jadi kalau janji Allah kalau janji biasanya akan dapat hadiah itu gemar menuntutnya anceman Allah gemar menjauhkannya enggak mau banget kalau ada larangan Allah enggak mau banget takut ngerjain larangan Allah itu murid yang benar jadi kalau masih kita berbuat yang haram kita belum menjadi murid yang benar masih murid dulqadzat masih murid yang tukang pendusta kalau kita masih demen melakukan yang haram kita bercita-cita lah untuk menjadi murid yang benar bertenaga bertenaga menjauhkan yang diharamkan oleh Allah bertenaga bertenaga melaksanakan perintah Allah dan pada sesuatu yang kami tidak datangkan akan dia daripada sesuatu yang dia itu pada maknanya yang meliputi atas kegembiraan dengan puncaknya keberuntungan dan kesuksesan bagi orang-orang yang ikut kepada Rasul bakal beruntung bakal sukses orang-orang yang ikutin Rasul ini sepertinya ada kekeliruannya bukan wa'ala nazarati wa'ala nazarati lam ini la'ala sawab saja lah kalau wa'ala nazarati wa'ala nazarati artinya tidak masuk wa'ala nazarati dan atas kehinaan pakai lam bukan la'ala sawab saja la'ala sawab takut nanti saya salah ini beri catatan saja di pinggirnya la'ala sawab saya pakai lam nazarati wa'ala nazarati ini saya cari-cari di kamus apa artinya tidak masuk wa'ala nazarati dan atas kehinaan ini cocok dengan puncaknya kehinaan sama dengan puncaknya kehinaan dan kerendahan hina juga maknanya hawani lilmukhalifina bagi siapa tuh hina rendah bagi orang-orang yang menyalahi lahu bagi rasulullah s.a.w. jadi kalau yang nyalain rasul bakal hina bertentangan ama nabi bakal hina jadi kita jangan sampai berkentangan apa nih berusaha saya pakai cincin disini bapak-bapak ibu-ibu sekalian gak lain gak bukan karena nabi pakai cincin disini tapi saya tetap berpendapat pakai cincin disini boleh karena gak ada larangan boleh banyak ulama kita pakai cincin disini tapi saya pengen ikut nabi ibadahnya yang berat-berat kita gak kuat sembahyangnya sampai kaki pecah-pecah kita gak kuat paling kagak cincin kita disini paling kagak disini boleh disini boleh jadi kita andaknya ada di hati kita pengen ikut nabi itu ada andaknya pengen ikut nabi pengen ikut nabi tapi jangan menghinakan orang yang pakai cincin disini jangan boleh silahkan aja yang mana tanamkan di hati pengen ikut nabi saya yakin percaya nanti akan dicatat saya mau dibagi cincin macam-macam cakep-cakep disini tapi saya bilang saya kalau disini saya gak pakai kalau disini saya pakai ada yang pakai dua-duanya disini juga ada yang ngaji sama saya disini juga kanan-kiri boleh gak apa-apa ini keinginan itu hendaknya ada keinginan kita ingin ikut nabi saya yakin setitik ada keinginan pengen ikut nabi itu akan jadi pahala besar nanti di akhirat coba kamu diikutin sama murid kamu senang gak senang murid kita ngikutin kita masya Allah insya Allah itu gurunya senang banget diikutin sama muridnya makanya nabi pun begitu diikutin sama umatnya senang nabi jangan sampai kita kalah sama nafsu kita tanamkan senang ikut amal ikut Allahumma ya Allah inna sesungguhnya kami nas'aluka minta kepada engkau bi'annaka dengan bahwasannya engkau antallah engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah Tuhan yang maha kasih sayang Tuhan yang maha memberikan karunia yang menciptakan rangit dan bumi dengan keindahan jadi badi ini menciptakan yang indah Allah ciptakan yang indah kita lihat ciptaan Allah langit biru karena kita belum pernah melihat bentuknya langit belum pernah kita lihat dari bawah doang awan ini awan kita lihat kayaknya biasa-biasa aja kayaknya biasa awan kayak apa kayak asap kita 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 nabun tapi kalau aslinya disana awan aslinya di atas awan itu kalau kita melihat serem aslinya serem lihat kapal kalau jalan disana bagaimana gerda 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 apalagi kalau kapal yang bukan Garuda Masya Allah berasanya luar biasa itu awan bagus ada awan mengalingi apa sinar matahari kalau tidak ada awan itu Masya Allah sangatlah panas itu sangatlah panas lihat kalau di Mekah awan yang di Mekah langsung lihat Masya Allah itu ciptaan Allah sangat indah itu awan di atas seperti gurun pasir awan di atas seperti gurun pasir itu ada orang buat postingan kayak begitu dia lagi naik pesawat dia bikin film orang kita kan begitu ya kepo gitu ya subhanallah awan di atas awan ada awan lagi ada awan lagi dilihat diperhatiin seram sekali itu dari sini indah kelihatannya aslinya Pak seram dan itu semua ada fungsinya diantara itu ngaling-ngalingin sinar matahari dan banyak fungsinya Allah berikan kepada kita banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang sangat indah badia usama wadil ya zal jalali wal ikram wa'ay yang maha agung dan mulia antar zukwana bahwa engkau beri rizki kami akan sempurna mengikut amin ya ini kita minta sama Allah supaya kita diberikan bisa ikut Nabi dengan sempurna coba sampai hari ini kira-kira kita udah ada belum di hati kita pengen ikuti Nabi pernah gak tertancap di hati kita pengen ikuti Nabi anaknya ada pengen ikuti Nabi bukan tidak 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 kesombongan kita tidak bisa apa-apa kita tidak punya apa-apa kalau mau sombong orang yang seperti ini takut 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 dicabut sama Allah ilmunya dicabut sama Allah ilmunya bagaimana bisa dilupakan bisa dimatiin makanya kalau ada orang alim sombong itu orang yang lupa sama Tuhan lupa sama Allah lebih baik kita menjadi orang yang rendah seperti orang kagak punya ilmu seperti ilmunya dikit makanya tunjukin keilmuan jangan pakai bicara berikan hasil karya kita itu akan tampak keilmuan kita bukan dengan saya 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 tidak ada berikan hasil karya kita tampakkan hasil karya kita itu mencerminkan banyak sedikit ilmunya seseorang bagaimana hasil karya kita murid pinterin bikin kitab bikin buku apa saja tidak usah kita mengikralkan diri saya ini saya ini tidak usah itu khawatir ada kesombongan la ilah ilah antak tidak ada Tuhan kecuali engkau subhanaka mahasuci engkau ini kuntum minal zalimin sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim tamat hazihi risalah itu sempurna ini risalah lilmuridi maksusi bagi murid yang dikhususkan mirrabih ilmajidi dari Tuhan yang mulia bitas biti dengan menetapkan watak yidi menguatkan watas didi ya menunjukkan jalan yang lurus dan ada dengan muji Allah imla'uhu ya mengimla'kannya ya menuntunnya mendiktein kalau bahasa kita selesai ini bisaba'i layalin aw samanin pada ya tujuh malam atau lapan min sya'ri ramadhana ya daripada bulan ramadhan sanata iqda wa sabaina wa alfin min hijratihi s.a.w tasliman kasiran pada tahun seribu tujuh ratus pada tahun ya seribu tujuh ratus satu daripada hijrat nabi s.a.w tasliman kasiran ya dengan salam semata-mata salam yang banyak kesejahteraan yang banyak walhamdulillah iqrabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah bapak sekalian ya Allah telah izinkan kita bisa hatam kitab ini walaupun kecil kitab ini insyaallah mudah-mudahan banyak manfaat buat kehidupan kita sehari-hari kecil-hari 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 kecil-hari